Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel dapur penajwa di videoku kali ini teman-teman aku akan membuat cemilan yang super mudah dan enak kebetulan di halaman samping rumahku itu banyak tumbuh bayam liar teman-teman bayam ini masih mudah dan segar dan pastinya lebih sehat karena tidak mengandung bahan kimia apapun ini aku petik yang masih muda baik teman-teman dan Alhamdulillah dapatnya itu lumayan banyak ini nantinya akan aku cuci bersih dan iris tipis-tipis dan akan aku Allah menjadi cemilan untuk orang rumah penasaran kan seperti apa hasilnya enggak usah berlama-lama lagi lanjut ke videonya tonton sampai habis di sini sudah ada bayam yang sudah aku petik tadi ya teman-teman dan ini sudah aku cuci bersih kemudian aku akan membuat kulitnya terlebih dahulu siapkan 140 gram tepung terigu protein sedang 1 sendok teh garam halus 1 sendok makan minyak sayur dan 90 mili air dingin aduk semua bahan sampai tercampur rata dan menyatu untuk airnya ini tuang secara bertahap ya teman-teman setelah itu mulai dengan tangan yang sudah bersih sampai kalis dan tercampur rata setelah seperti ini kemudian gulung dan bagai adonan menjadi empat bagian sama besar lalu aku ambil satu adonan kemudian aku bulatkan dan rounding setelah seperti ini kemudian sisihkan lakukan sampai selesai setelah selesai diamkan adonan selama 20 menit sembari kita menunggu adonannya aku akan menyiapkan untuk isiannya disini sudah aku siapkan 100 gram bayam yang sudah diiris halus seperti ini teman-teman daun bawang secukupnya daging ayam yang sudah aku rebus dan suir-suir kemudian aku potong kecil-kecil ya teman-teman dengan berat kurang lebih sekitar 60 gram ini aku gunakan semua bahan yang ada di rumah ya teman-teman teman-teman juga bisa menggantinya dengan sosis atau bahan lainnya kemudian campur semua bahan menjadi satu dari bayam daun bawang dan ayamnya kemudian masukkan setengah sendok teh kaldu bubuk garam bawang putih bubuk dan yang terakhir masukkan juga lada bubuk kemudian tambahkan juga 2 sendok makan minyak sayur atau minyak zaitun setelah itu aduk sampai tercampur rata setelah itu tes rasa dan sisihkan setelah itu kita kembali ke adonan setelah 20 menit disini terlihat ya teman-teman adonannya ini lebih lentur dan halus aku ambil satu adonan ya teman-teman kemudian taruh di papan kerja yang sebelumnya ditaburi dengan tepung maizena ya teman-teman setelah itu gilas sampai memanjang dan melebar dengan rolling pin seperti ini teman-teman sebelumnya buat teman-teman yang sudah subscribe like, komen, dan share aku ucap banyak terima kasih sudah mendukung channel aku ini semoga mendapat keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan buat teman-teman yang belum subscribe klik tombol like, subscribe, komen, dan share ya aktifkan juga notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan videoku selanjutnya setelah dirasa cukup olesi permukaannya itu dengan sedikit minyak kemudian beri isian secukupnya di bagian tengahnya lalu lipat seperti ini kemudian olesi kembali dengan minyak dan beri isian secukupnya setelah itu lipat bagian lainnya seperti ini teman-teman kemudian olesi kembali permukaannya dengan minyak kemudian lipat dan beri isian kembali dan lipat bagian lainnya hasilnya seperti ini teman-teman lalu taruh di teflon yang sebelumnya sudah diberi sedikit minyak kemudian masak sampai kedua sisinya kecoklatan dan matang di sini aku menggunakan api kecil ya teman-teman bolak balik adonan sampai panas dan matangnya itu merata oke aw's 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 yeah aw's kamu time setelah setelah mereka g Hai setelah dirasa cukup angkat Hai dan potong menjadi dua bagian dan hasilnya seperti ini teman-teman melakukan sampai selesai Hai dan Tara martabak bayamnya siap disajikan kita coba dulu ya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim rasanya ini enak apalagi dimakan saat masih panas ditambah dengan saus sambal teman-teman sangat cocok sekali untuk jadikan cemilan di sore hari ataupun untuk sarapan karena cemilan ini sangat sehat dan mengenyangkan bisa juga dijadikan solusi buat anak-anak yang tidak suka dengan sayur nah sekian video dari saya teman-teman semoga bermanfaat dan selamat mencoba mohon maaf jika ada kesalahan sampai jumpa di videoku selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh